Intro Selamat sore adik-adik Gimana kebarnya hari ini? Kita ketemu lagi dalam acara Salib Sekolah Alkitab Liburan Hari yang ketiga Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di hari ketiga Sekolah Alkitab Liburan Gimana kebarnya hari ini? Masih pas semalam ya? Ya, maka yang dengan percaya Adik-adik di rumah pasti semalam ya? Itu terakhirnya Untuk itu, ayo semuanya bagi diri Kakak, ke aku itu hari-hari Untuk menyanyi, hatiku penuh nyanyi Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Sembahlah dan pujilah dia Raja segala raja Dia lah Raja Dia lah Tuhan Tuhan Namanya Yesus 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 Oh, dia lah Raja Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita semua anak Raja Kita semua anak Raja Haleluya 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 Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Adik-adik 학 Mulu kita mengulai keliatan fasal kita hari ini Mari kita berdoa ya Kita berdoa June Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh mengikuti kegiatan saling pada hari ini Tuhan selesai kami dari awal hingga selesainya di dalam kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat sore adik-adik semua Apa kabar? Luar biasa Nah, adik-adik, tahukah di jari-jari kita ini banyak kuman yang lengket? Nah, sekarang kakak akan mengejarkan cara mencuci tangan dengan benar Nah, adik-adik, sekarang kita akan praktekkan Nah, di sini ada keran air dan ini ada sabun Nah, kita akan mencuci tangan pertama Kita akan membesahi tangan kita Nah, kemudian kita mengambil sabun Ya, sabun kairnya Kemudian kita kosong Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sekarang kita 3, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah, kemudian cara mencuci tangan adik-adik Kalau di rumah nanti Adik-adik praktekan Cara mencuci tangan yang kakak ajarkan Kemudian cara mencuci tangan yang kakak ajarkan Selamat sore semuanya Anak-anak yang dikasih Tuhan Kita sudah mendengarkan cerita Dari kita selama Menimuti sekolah atau kakak kita di bulan Dan hari ini Kita akan sama-sama berkomitmen Untuk melakukan apa yang dilakukan dalam cerita kita Yaitu bagaimana solus bertobat Anak-anak yang dikasih Tuhan Solus menjadi buta Karena makanya tidak kuat melihat Pancaran penyakit yang keluar dari Tuhan Yesus Dan melalui kebutanya itu Tuhan Yesus membinatkan Bahwa solus Bahwa jalan yang selama ini Dia lakukan adalah jalan selama Nah, apa yang salah dari solus? Yang salah adakah Solus yang kumul Orang-orang yang lebih baik Agar Tuhan Yesus Karena solus berjuji Pada orang-orang yang lebih baik Nah, anak-anak Tuhan Yesus Tidak suka Kalau ada orang yang lebih baik Sifat berjuji Itu tidak baik Maka Yesus Mau supaya solus bertobat Dan betul Akhirnya solus Menyakui kesalahannya Dan berpobat Karena-anak Ketika kita Memangkuni Dan tidak membalas Kejahatan dengan kejahatan Maka Itu akan mendatangkan Berkat sukat kita Dalam kejahatan Makan Yesus Sayang pada kita Dan sayang kepada semua orang Makan Yang dilakukan Kejahatan Makan Makan Sama itu Makan Makan Apa yang sudah didakulkan Bola solus Orang-orang yang sudah Delakukan Kejahatan Tetapi Dia kembali Berobat Dan Ini juga namanya kita pikir bahwa saat kita melakukan hal-hal yang tidak benar, mari kita melakukannya di hadapan Tuhan, atau tidak? Nah, karena itu anak-anak yang dikasih hidupan, mari kita menjumpai kehidupan atau ajaran dengan Buhan Yesus Ingat, kita harus melakukan kesalahan kita, tidak boleh mengetahui, tidak boleh membenci, tetapi menghasilkan Demikian, selamat malam, jauh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan belajar menanam bagaimana cara menanam kampung Pertama, kita menjangkul dulu tanahnya Nah, kita jangkul seperti ini Ini ya, dicampur Tanahnya digemburkan Anak-anak, tanahnya sudah dicampur, sekarang kita ratakan Kita ratakan tanahnya Supaya bibitnya tidak lari Bawa air Oke, sudah rata Nah, cara yang ketiga Kita menabur benih Ini namanya benih Eh, kangkung Kita tabur Kita tabur Sampai penuh Tapi anak-anak, tidak boleh terlalu banyak ya Dumbunya nanti tidak bagus Oke, sampai jumpa lagi Selesai kita menabur Tahap yang keempat Kita akan taburi dengan pupuk Pupuk ini kita sudah campur Di dalamnya ada tanah bakar Bisa juga dicampur dengan pupuk kandang Atau urea Kalau ada di rumah Kita campur semua dulu Baru kita tabur di atas benih yang kita tabur tadi Caranya seperti ini Kita tutupi benih yang sudah kita tabur Sampai tertutupi Ini Ini Selesai Oke, terakhir anak-anak Kita tutupi dengan rumput yang setelah kita potong-potong Supaya benihnya tidak dibawa burung kan Kata di bawah air Kita tutupi begini Nah, selesai Habis Oke Selamat menikmati 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 Perintah-perintah Allah Karena inilah tandanya Seorang mengenal Allah Yaitu jikalau dia menuruti Perintah-perintah Allah Siapapun mengaku mengenal Allah Tetapi dia tidak melakukan perintahnya Dia adalah pendustan Kebenaran tak ada di dalamnya Karena inilah tandanya Seorang mengenal Allah Yaitu jikalau dia menuruti Perintah-perintah Allah Karena inilah tandanya Seorang mengenal Allah Yaitu jikalau dia menuruti Perintah-perintah Allah Salam adik adik Kita sudah melakukan serangkaian acara kita Berapa hari yang lalu Yaitu salib Sekolah Alkitab Hiburan Kita bersyukur bahwa semua yang sudah kita lakukan Boleh berjalan dengan baik Dan kita percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan Boleh berkenan di hadapan Tuhan Dan adik-adik Kakak berharap bahwa apapun yang kita sudah lakukan Yang kita pelajari Boleh kita lakukan dengan sepanjang kehidupan kita Dan kita akan menutup rangkaian salib itu Yaitu sekolah Alkitab Hiburan Dan mari kita berdoa Bapak kami dalam surga Bapak kami dalam Yesus Kristus Kami bersyukur kepadamu Atas segala pimpinan dan kasih Tuhan Yang sudah menyertai kami Dalam mengkayaan Kegiatan sekolah Alkitab Hiburan Dalam beberapa hari yang telah berlalu Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati Setiap guru-guru sekolah minggu Bahkan dengan paham Tuhan Yang sudah melayani dalam kegiatan ini Tuhan Terima kasih Kami juga percaya Bahwa Tuhan sudah memberkati anak-anak kami Yang sudah mengikuti rangkaian acara ini Sekalipun mereka di rumah Tapi kami percaya Tuhan sepertiasa hadir memberkati mereka Karena Tuhan sepertiasa menolong Tuhan Memberkati mereka Sehingga apa yang sudah mereka lakukan Boleh berkenan di hadapan Tuhan Terlebih Mereka boleh melakukan dalam setiap hidup Hidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian Tuhan Kami juga berdoa kepada-Mu Bahwa setiap kegiatan yang sudah melakukan Tuhan Itu semuanya boleh terjadi Karena pimpinan dan kasih Tuhan Bapak di serga Anak-anak kami Tuhan Mereka berada di rumah Melakukan setiap kegiatan di rumah Dan mereka tetap percaya Bahwa Tuhan tetap ada bersama mereka Di mana-mana saja Walaupun mereka melakukan kegiatan di rumah Terima kasih Tuhan Seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan Bacara salib ini Tuhan Kami percaya Tuhan memberkati Kami tutup semua hitungan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan bersama kami yang hidup Haleluya Amin Salam Ya demikianlah kegiatan salib kita Pada hari ketiga ini Nah kata kamu pesan Jangan lupa untuk mengerjakan Dan membaca aktivitas di bukunya ya Dikerjakan dengan baik-baik Karena nanti hari empat Kata-kata sebuah minggu Akan mengumpulkan pekerjaan adik-adik Dan akan menilainya Nah yang bagus nanti akan diberikan nilai Yang menunggu dan akan mendapatkan hadiah Oke jangan lupa ya Dadah Selamat menikmati